ini gini gini nih piring gini gini bisa dijual itu piring katanya tisu gua mau ketemu makoto dulu bentar udah buka lagi ya eh si dokter kenapa bro oh li ada dimana aku harus ketemu sama li kenapa-napa buru-buru gitu dia butuh obat oh pen killernya abis dia bilang dia bakal minta lagi tapi kok gak pernah keliatan ya li pengen ketemu sama kamu sesuatu terjadi kah sama dia aku khawatir li ada dimana ya tenang dok aku emang mau ketemu sama li sih dok abis ini nih obatnya aku aja kasihin ke dia deh obatnya ada di dokter gak oh ada nih ini pen killer yang sangat kuat ambil ini oke siap dok oh colong kasih cepet ya kalo misalnya telat bekas tembakan tuh bisa bahaya banget minta maen gini oke nge abis ini abis ini madu minta aku 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 tapi mana sih gudang 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 gede banget ini sotanburi ya Raccoon N Raccoon N apaan nih oh klub oke oke lumayan lah oke masuk gudang dulu oke eh Lee minum obat dulu nih waduh Makoto masih hidup kalian diem-diem aja disini sunyi amat nih minum obat dulu nih penkiller dia bilang kayaknya aku gak butuh ini deh kok gitu sih iya aku udah ketemu orangnya apa sesuatu terjadi ya dengan orang yang telpon ini ada beberapa hal terjadi udah kamu gak usah khawatir oh Lee San kenapa gak kasih tau aku apa yang terjadi oh dia feelingnya gak enak nih ini terjadi gara-gara orang pada ngejar aku kan dan kalian berdua lagi mencoba untuk membenarkan ini kalau gitu kalau gitu biarin aku ngebantu juga dengan dengan apapun kalau aku diem disini aku gak bisa banget aku main ngebantuin kalian juga kok penkillernya gak mau diminum sih kayaknya si Goro jujur nih jadi dia ngasih tau semuanya terus terus ketika aku ketemu dia aku coba nanya oh tapi dia gak ngasih tau si Goro gak ngasih tau kalau ada substitute yang digantiin buat ngebunuh si Makoto oh iya Dome Alliance oh buat sekarang Sagawa itu masalah kita yang paling besar oh aku yakin dia mencoba mencari fakta kalau aku tidak membunuh perempuan ini kalian berdua harus keluar dari Sotenburi secepatnya cuman nunggu waktu doang biar kalian bisa ditemuin Sagawa Simakota mau disembunyiin lagi nih keluar kota aja Tokyo aja udah tapi Yakuza gak akan berhenti nyari kalau cuman masalah pindah kota doang oh Mas Goro gimana mau ikut gak kota ini sudah menjadi penjara aku kalau aku ikut sama kalian tuh si Goro gak bisa kemana-mana gak bisa keluar kota eh siapa itu anjing siapa ini si dokter si dokter matai cepu anjing wal balek kamu bilang kaku sangat susah untuk orang Cina hidup di Jepang makanya kita harus membantu satu sama lain oh iya dicepu dicepu anjir ini 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 orang-orang yang selalu mantau Kiryu guys Yakuza ini semuanya nih yang apa yang kakek-kakek tadi juga Yakuza nih ini orang-orang yang mata-matain Kiryu semua tuh mereka pereman-peremannya Sagawa oh di cepu bener mati dong anjing goblok anjing lih 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 oh urus cewe ini biar aku yang urus orang-orang ini emang udah ngeliatin aku udah lama ini si yaki-yaki cepu yang gua kira tukang sampah anjir ternyata Yakuza dia intel dia anjir mosi-mosi anjir ini tukang sampah yang ini tukang pabrik ternyata tuh intel mereka emang intel-intelnya si Goro yang selama ini ngeliatin dia goblok anjing mosi-mosi anjir ada tukang basho di depan sekarang bukan tukang basho lagi bro sekarang tukang sampah pancing nih darahnya sebuah semua aduh ini kursi bisa diangkat gak ya gudang bro gijang dua ganti mati sih dokternya ditusuk jantungnya gudang gudang Li, kita belum beres Tinggalin dia aja, dia udah nganatin kamu Gijang Panza ganti Kalo aku tinggalin dia kayak gini, dia akan mati Gatali Wah gila, si Li masih baik loh Kamu menyelamatin dia Kamu bawa Makoto dan keluar dari sini Aku akan bawa dia ke Jambalaya Ke tempat pijitnya Aku akan ngejar kamu nanti Kamu sama Makoto Ke Hogushikaikan, Hogushikaikan dimana Kamu tuh mobil Oh Hogushikaikan tempat pijitnya dia, sorry Jambalaya tuh rumah sakit Ada apa Lisan kata Makoto Ambil mobil aku, ada mobil disana Makoto, mohon maaf Oh yaudah Aku akan biarin kamu aman Makoto Oh gak mau dianya Ayo Makoto, kita harus buru-buru Banyak, bakal banyak ada orang lagi Li, anjing, udah cepet nih Goblok Udah jangan nangis dulu Kamu gak mau berbuat salah kok Menitip Makoto ya Gor Tenang Li Ayo Makoto, sini sayang Ikut aku dulu, bentar yuk Gak aman disini sayang Kamu ikut aku sekarang Ngepe antan aku Aduh Ntar lu sayang Kamu ke belakang dulu Biar AA yang ngurus Kita akan minyakkan kota Apa anjing Hayang gelut mo Goblok Untung gue udah beli minuman tadi Di save Sayang-sayang bayi Memeg Bentar bro, minum dulu bro Biar kami bro Kalem Hei memeg Hei memeg Joget yang Aing Anjing Eh Eh sayang Sayang-sayang-sayang He Siap Goblok Anjing kapok gue aing Entah bro He 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 babi Siap pikir siap Anjing Kamu gapapa sayang Goblok Ngerasakan Bat aing Sayang-sayang Babi He Siap pikir siap Kasep Anjing Ngangguan kapok gue aing Goblok Tah Anjing Lebok Kusia babi Sayang Kamu gapapa sayang Nah aku disini sayang Apa bro Sini sayang Digebuk Aing Siap pikir siap Sini sayang Pegang tangan A Pegang tangan A Pegang tangan A Sini Sini sayang Jangan jauh-jauh dari A Sini sayang Yaudah Yaudah Shhh Diam Diam Sini Ayo nugelo Ayo nugelo Sayang Pegang tangan Agoro Pegang tangan Agoro Dan sampai lepas Sayang Sebisa mungkin kita Hindari kontak preman Sayang Ayo sayang Sini sayang Sini sini Gapapa Gapapa Tenang Shhh Ayo sayang Gak gak Udah aman Udah ayo Sini Ikut A Ikut A Sini Ikut A Sini Iyang Li Gapapa Kok Udah sini Loh Amo liat kondisi Dulu Aman Ayo aman Ayo Ayo aman Sini sayang Depan Gada preman kan Ayo Sejauh ini Masih aman Udah deket Udah deket Ayo Udah mau nyampe Ayo sini Aduh Si goblok Bentar 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 Kamu tunggu sini Dulu A A Urus Yang ini Dulu A Urus Yang ini Dulu Ilmu Mamang Alexios Mati Siap Mati Ayo Ayo Sini Sini Ayo 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 Goblok Komagor, aman gor Udah beres li Gimana dokternya li Oh dia baik-baik aja Lagi di perban Ya udah Langsung ambil mobilnya li Oke Minta 2 detik ambil kunci ya Apa ngapain Eh seri-seri Wah anjing Wah Mati Aduh anjing Zilinya mati anjing Goblok ada dinamit Bangset Aduh Aduh Kena luka ledakan lagi Itu kacanya pecah tadi Ah Ah goblok anjing Sagawa kontol Tengok Tengok Cek Kau kalau kamu ingin berbohong pada aku aku gak bisa melakukan apa-apa lagi men persetan anjing dengan yakuza yakuza tapi anjing sih ya wah boleh tembak gitu mati dong mati dong mati dong ah kelar dah baiklah ya dua orang bersama kita bisa mati apa ini hah ini siapa anjing pake silencer 31 DOCK oke balik ke tempatnya Kiryu lagi temen temen ketika Kuze udah drop nah akhirnya Hiroki si Awano masuk nih ke stage lonceng di spotlight bapaknya Makoto masa iya sih anjing sampe punya silent pistol gitu anjing 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 itu siapa tadi bro itu tadi siapa bro bapaknya Makoto kah gak ada yang tau gas gak ada yang tau gas tapi ini kita kembali lagi ke saganya Kiryu pas ketika Kiryu juga mau ditembak nih karena masih Nisiyama akhirnya Kiryu kembali lagi ke Kamurocho mafia Korea awas awas jangan spoiler temen temen ya santai 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 udah gua gak tau tadi siapa guys ya tiba tiba nyelamatin Goro sama Makoto kalo emang bapaknya Makoto itu epic sih thank you boss Erlan kayaknya yang tadi siapa oh itu si iya ini lu juga buron anjir di kota buron ini si Kiryu di kota buron ini Kiryu di kota guys buron ini Kiryu di kota yakuza no lanjutannya ada bro yakuza kiwami 1 kiwami 2 udah tuh 3 4 5 6 beres anjing apartemen gua dibakar bangset mau tidur dimana gua aduh aduh ada yang Bobai lagi kasian banget hancur itu badan nyali kebakar pasti aduh ini apartemennya dibakar bro mau tidur dimana ing ini si Kiryu buron gara-gara gak mau ngasihin si Tachibana nih yang disini rebutan tanah yang disana ribet masalah cewe anjing apartemennya dibakar aku harus cari tempat untuk apa namanya nyender dan lain-lain nih dan nunggu perintah dari Tachibana aku bakal ngontak kamu besok sampai besok tolong stay safe jangan deket-deket keluarga Dojima Kiryu-san jadi kayaknya temen-temen gua udah mulai dapet ini temponya ya 1 jam itu 1 capture biasanya guys nah sekarang kan kita masuk ke capturenya Kiryu ya oke ini gua save dulu aja untuk closing paling kita nyari video satu lagi aja ya temen-temen ya kita cari video satu lagi udah itu udah besok kita lanjut lagi di capture 910 berarti ya besok kita lanjutnya ya 1 malem 2 capture berarti 2 jam kita ambil video dulu aja kita ambil video kucing baru tempat video gua main makan anjir lapar soalnya nasi goreng kepiting kayaknya enak nih iya pak ini pak saya mau masuk ya pak ya anjing duit gua 46 juta wah besok update-update sabi nih untung gua baik nih gua kasih dua-duanya iya ga neng imbong ah hidung bartender nya berbeda maika 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 aku ingin minum dong boleh ga maika karena aku laki banget nih ya maika ya aku sukanya bir haaa enak ya aku suka bir maika kamu suka nari oh iya dong aku jago nari ya gitu deh kata kirio kalo misal kamu aus kasih ke aku aja ya aku kasih minum oh iya maika wih saya dikasih sesuatu sama maika terima kasih ya maika ya kita kita nonton kucing bertarung dulu guys inget setelah nonton kucing bertarung kita harus peduli dengan kucing ya langsung kunjungi websitenya kucing peduli yuk jalan lagi yuk jalan lagi mana sih tempat pertarungan kucing si meong si meong pertarungan meong permisi pahideng saya ingin masuk hayang ulin ucing oke please enjoy the show enter oke karena kemarin kita sudah memilih guru bahasa inggris sebagai petarung sebutkan jagoan kalian malam ini teman-teman ada ray disini ada maria si polisi jenifer si guru bahasa inggris tapi sayang sekali dia kemarin kalah berikutnya ada momoko sang pramugari cantik lalu yang mengalahkan maria kemarin fransiska lalu yuiko seorang pop idol dengan baju dengan baju renang ya seperti dia sedang memenangkan pertarungan cukup banyak ya di pertarungan kucing ini malam ini teman-teman lalu ada sayuri sang suster momoko kalian ingin membeli momoko sang pramugari apakah kalian ingin dilayari oleh mas mau nambah lagi susunya momoko dan terakhir kita memiliki yuri teman-teman sang murid natskal yang suka bermain dengan pak guru dan menambah jadwal tambahan ya tapi sepertinya jagoan malam ini jatuh pada momoko ya sang pramugari boleh tambah lagi orang jusnya pak momoko momoko oke momoko momoko akan bermain malam ini sesuai permintaan para viewer karena saya kaya karena saya bet sebesar 1 juta yen malam ini demi viewer ku tercinta mamang kirim 1 juta yen teman-teman di momoko di momoko sebanyak 1 juta yen teman-teman let's go sariah karbit bener anjing 1 juta yen untuk momoko teman-teman let's go dua kali lipat dari kemarin oke pertama-pertama melawan jenifer sang guru natskal kita lihat dari momoko wah jenifer sih serangan cepat ya bisa kita lihat ya lalu disini ada momoko sang pramugari wah aduh seperti ini sudah sangat bersiap malam ini teman-teman menyiapkan serangannya ya kita bisa lihat disini oh momoko membalikan jenifer masih unggul di atas teman-teman serangan pertama momoko gunting dan gunting tapi momoko sepertinya kalah dari jenifer apa-apaan ini momoko terbanting dengan bu guru bahasa inggris wah sepertinya benar-benar sekali teman-teman kali ini apakah momoko bisa membalikan keadaan sang pramugari apakah akan memenangkan pertarungan teman-teman teman-teman sekali lagi mereka bertarung gunting dan gunting wah kalah lagi bro jenifer sangat kuat masuk atapnya oh ditarik pantatnya momoko apakah kamu bisa melakukan comeback jenifer dengan guntingnya sangat berbahaya ternyata teman-teman momoko akan mencoba melawan balik dengan trik yang berbeda mari kita lihat mari kita lihat tapi ini disadvantage ya teman-teman wah nani dong comebacknya dari momoko comebacknya dari momoko sepertinya tidak bisa dilawan dengan gunting teman-teman ditampar oleh momoko oke seperti kita harus bermain di gunting teman-teman eh di batu maksud saya status jenifer sangat besar ya dan damage yang diberikan momoko tidak wah kalah langsung bro dia memberikan kertas wah ini berbahaya sekali teman-teman momoko momoko apakah bisa membalikkan keadaan kalau ini gunting dan gunting dia akan kalah teman-teman wah bener dong gunting-gunting lagi dong dia kuat banget guntingnya bro wah gila giliran batu masih bisa dilawan wah gila bagaimana ini teman-teman jagoan kita wah healing dari momoko healing dari momoko teman-teman aduh dia ngeluarin kertas lagi dong dia pasti ngeluarin kertas sama gunting terus ya oh tidak momoko kamu bisa bertahan momoko tenang momoko momoko kalau gitu saya akan ngeluarkan dan kertas kalau gitu wah langsung kalah dong gila langsung kalah sangat kuat jenifer teman-teman betting yang sangat kuat diberikan tinjuan cinta bagaimana ini momoko wah 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 momoko apakah akan kalah di ronde pertama teman-teman stay di batu aja kalau gitu loh tolonglah momoko come back momoko aku suruh berikan 1 juta untuk momoko dibanting terus pertarungan terakhir dari momoko dan momoko sepertinya kalah teman-teman teman-teman skill healing tidak berpengaruh di sini momoko sayang sekali dia kalah oleh bu guru natchkal saya tidak terima karena saya kalah cih oke kita bertarung lagi teman-teman 2 juta choose your fighter bro gila jenifer terlalu kuat teman-teman malam ini ya bisa kita lihat tapi momoko emang dari story kemarin dia sepertinya penampilannya lagi buruk guys saya akan bacakan siapa yang memiliki story yang baik ya jenifer nih lagi prima-primanya ya sepertinya ya makanya kemarin bisa masuk final tetapi kalau kita lihat nih fransiska pun memiliki potensi sayuri juga memiliki potensi teman-teman rei juga memiliki potensi rei memiliki potensi teman-teman mau pakai siapa teman-teman kira-kira nih momoko sepertinya memang sedang tidak prima ya bisa kita lihat dari sejarahnya sih sepertinya dia memang lagi tidak baik ya guys ya bagaimana kalau kita pilih siapa teman-teman wuh fransiska fransiska lagi bagus sih sejarahnya kemarin dia menang guys last game dia menang teman-teman fransiska atau sayuri murid natchka murid natchka masih ini bro si yuri tapi yuri pun kurang baik ya dari story ya kemarin tuh yang mana tuh fransiska dan sayuri teman-teman jennifer memang dalam keadaan yang prima ya kalau kalian lihat ini berbahaya sekali dia sayuri fransiska oke fransiska kita akan memilih sang pegulat ahli teman-teman apakah bisa melakukan comeback fransiska ini ada poin-poinnya apa ya maksudnya ya anjay ini kali 25 si rey maria kali 98 maksudnya gimana ya maksudnya ya ini kita tidak mengerti teman-teman dengan perkalian ini maksudnya apa ya oh kemungkinan menang kemungkinan menangnya ini guys fransiska kayaknya akan memenangkan pertarungan malam ini teman-teman kita lihat fransiska ya jagoan kalian ya oke kita akan memilih fransiska teman-teman sebanyak 3 juta jika malam ini rugi bodo amat persaiton kalah gak ya lalu sayuri ya oke 2.500.000 aja deh dah fransiska ya historinya lagi bagus deh nih oh kalo menang bet dikali berarti cari yang kalinya kecil bro oke yang penting kita untung dulu bro malam ini bro ladies and gentlemen boys and girls ladies and gentlemen boys and girls pilihan dari para viewer fransiska disini is kasih goyangan maut dulu bro oke susternatzkal disini teman-teman takutnya dicuntik siapa yang mau dicuntik sama suster oke fransiska sebagai mantan pegulat seharusnya dia bisa mengamankan juara teman-teman oh langsung saja first attack dari sayuri dikasih tendangan moki tapi gagal teman-teman push attack nya gagal sepertinya saya harus menahan dia dengan kertas karena serangan bintang dia dengan tonjokannya sangat sakit teman-teman ya mari kita lihat oh masih kertas dan kertas tapi kertasnya fransiska jauh lebih unggul bintangnya nani oh fransiska apakah kamu bisa menang fransiska kertasnya berbahaya juga bintang 3 ya oh sama-sama bintang ngapain ini bintang 4 teman-teman saya harus menahan dengan batunya sih ini takutnya dia ngeluarin batu lagi guys kok keluar kertas terus ya ayo fransiska oh saya tahu cara menangnya teman-teman jadi awal-awal didiemin dulu baru dari situ hajar oke kenapa fransiska kamu tahan terus pakai kertas tahan dulu pakai kertas jadi awal-awal didiemin dulu jangan dipencet kalau misalnya seri lagi nih nah bener cara saya tidak salah kamu dasar susernakal ya take my boobstacle ha saya berhasil men menemukan kelemahanmu sayuri dasar sayuri jablai tidak ada beda dengan sagiri wah anjay dia luar gunting bro boleh juga dia wah anjay lompatan kucing wah nani 3.000 hoki sekali sih goblok ceh saya akan stay lagi dengan kertas teman-teman apa saya keluarin batu ya takutnya dia keluarin batu keo ini wah kan bener kan nah tapi kalau seri-seri kayak gini gak bisa ngasih damage gitu ya bro wah tahan santai boss deva anjing abis mabok dia goblok saya akan tetap stay disini kalau tidak saya stay di kertas deh siapa tau dia batu lagi bro nah Francisca melakukan comeback teman-teman dan langsung saja dikeluar jurus terbaiknya putaran wrestler dicicil dan dibalikan damage yang cukup besar dari kangkangan sayuri sayuri pun kebingungan oh 5.000 one hit keo dari Francisca teman-teman one comeback happy comeback dari Francisca mengalahkan sayuri di awal teman-teman permainannya sangat baik dari Francisca saya ingin dengar suaranya Francisca saya ingin mendengarkan suara dari Francisca teman-teman sebagai epic comeback malam ini next match jennifer apakah Francisca bisa memenangkan pertarungan ini teman-teman jennifer sebagai guru natch kali yang terkenal kuat ya apakah Francisca bisa mengembalikan ya kasih goyang cantik dulu seperti biasa Francisca sang short hair kulit coklat langsung saja kita lihat teman-teman yang berbahaya itu batunya baiklah akan se sepertinya Francisca masih akan stay di batu teman-teman takutnya dia meluarkan gunting dan betul saja Francisca membaca gerakan lawan apakah dia salah satu dari tokoh one piece memiliki Kenborn Sokohaki masih stay di batu Francisca atau mungkin dia dia pindah ke kertas dan betul sekali teman-teman hosok wakil dari Francisca di awal langsung saja diputar oh apakah akan wanit keo lagi jennifer jennifer apakah akan diberikan wanit keo tidak masih bertahan bu guru natch kali sana masih bertahan teman-teman bu guru natch kali masih bertahan di sana teman-teman bisa kita lihat Francisca mencoba bermain aman dan langsung saja memenangkan pertarungan lagi counter dari Francisca yang sangat baik teman-teman jennifer dengan darahnya super tebal ya masih melihat di sini Francisca apakah akan mencoba one hit keo seperti tadi teman-teman jennifer mencoba mengangkat Francisca dan langsung saja kita lihat oh jennifer akan melakukan comeback oh oh sakit sekali teman-teman tapi untungnya untungnya Francisca masih bertahan di sini teman-teman sepertinya Francisca mencoba untuk bermain aman lagi karena darahnya sudah mirip dengan jennifer takut untuk melakukan comeback sering ini oh nice sekali Francisca berhasil memenangkan dan mencicil darahnya jennifer langsung saja diangkat jennifer dikembalikan seribu damage untuk jennifer masih mencoba bermain aman Francisca belum berani mengambil resiko mencoba untuk mencoba untuk bertahan nah seperti ini sayang sekali Francisca berhati-hati berhati-hati Francisca jetrakan dari jennifer oh my god pukulan cinta jagoan jennifer yang menguang hit keokan sahabat kita tadi teman-teman dan langsung saja dicolok slam 4000 damage ini berbahaya teman-teman bisa kalah di sini kita sepertinya tidak bisa bermain kertas lagi ya teman-teman ya Francisca apakah akan melakukan comeback seperti tadi teman-teman dan langsung saja re wah kalah bro lawan jennifer mvp dia malam ini bro wah anjay nani 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 Francisca kalah teman-teman diadu kucing malam ini oleh jennifer lagi shit jennifer sangat indah permainannya nani itu rugian jeng haa sudah lah pak saya mau nonton bokep dulu pak jeng berarti bener bro jennifer kita kemarin sempet sampai masuk final loh wah oke lah kita akan lanjut dengan lagi pertarungan kucingnya besok teman-teman karena mamang kiryu rugi bandar ini mau malakin dari orang dulu oke ada orang lumayan bisa kita malakin dua kali terbatai guru natskal guys wah anjay ayo kalah judi goblok makin duit anjay thank you buat eh bos satria weh lama tidak bersilih tidak bersuara ya bos ya kayaknya abis batu gunting kertas di samping logo karakter warna-warni nah itu gua gak tau sih emang pure hockey doang kayaknya deh teman-teman namanya juga judi anjing kayaknya emang pure hockey sih cuman gua gak tau kalo ada trik buat ngebacanya ya kalem kir kita palekin duit orang dulu kir anjing bagi duit goblok ayo kalah judi babi seri ya ahhh uuuuuh uuuuh uuuuuh 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 uuuuh uuuuuh 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 babi anjing huh rugi bandar aeng malam ini anjing rugi 2 juta gas lagi 10 juta wah besok dah bro kayaknya emang pure hockey-hockeyan main gunting kertas batu doang dah itu mah emmm sebentar dulu gua lupa lagi tempat tonton dimana sih weh thank you bos diawara udah tau aeng buron ya disini ya masih ada masalah anjing ah gak gak pak makasih pak uuuuh apaan sih nih bocah-bocah bagi duit goblok aeng kalah judi anjing ah brandnya keroyokan lagi bangsat-bangsat tah gas lagi 1M besok bro sebelum mulai streaming dah eh sebelum mulai capture aduh duh dibacok aeng goblok sini anjing blok mana golok mana pinjam aeng wah ini katana anjir gua kira golok mana anjing jijijib lo modar goblok nekai thank you bos ramat bintangnya ahh keroco banyak daya anjing wih boleh juga lu wih tekai nah anjing nah anjing balik lagi duit gua bangset malakin yakuza doang di depet disini eh bete aeng bro bete hah jadi w plus plus kan malem ini langsung balik modang ngerampok 15M aduh anjing anjing sari apa bikin aeng kaya bro bener-bener minggu minggu aeng mau ambil minggu 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 kaya lah bawa katana babi apa goblok mau dibacok wahing ha besok sebelum capture bawa capture lebih sejam wah jangan bro jangan bro ngucing aja ngucing biasa sebelum capture refreshing mata dulu bro refreshing santai mata dulu aja kalem gua juga tau kali mau tuh hiburan ya oke untung aja ada mood booster hari ini ya walaupun kita kalah judi ya semoga besok bisa menang judi ya temen-temen ya anjing ada preman lagi tidur pengen gua geplak kepala nya intai sebenernya gua ada ability ini dulu dah naikin ability dulu put up your god again right after enemy break through of it kayaknya mendingan rush aja deh ih 100 juta dong harganya gelo besok jangan lupa telepon vendor lagi oh tenang bro santai eh tanik uh minotono bang gip alok anjing mana bisa bangsat gip ayato aja ya hayato hayato ke sultan minta ah ih rasa emasih bapak kangen sekali sama tempat ini ya saya ada masalah kemarin gua biasa lah ya dia tadi dapet video nih pak ya dari bartender namanya teh maika pak long hair mau nonton dulu boleh ya pak ya oke siap-siap temen-temen tombol smash or pass nya disiapkan ya smash or pass kita lihat wanita single tunjukkan videomu oh suka gelembung kayaknya nih si belang kalo kata memang Japrutma wah cewek yang rambutnya poni udah tuh gini tuh wah giginya rapih ya oh suka mandi sama balon dan main busa wangi pasti temen-temen suka menjaga kebersihan supaya tidak kena virus corona betul tuh mandi biar bersih dan bebas kuman temen-temen ya pintar 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 di zaman pandemi ini memang kita harus mandi untuk membersihkan bakteri dan kuman-kuman akal ya temen-temen ya 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 si belang ya lihat ya membersihkan sekujur badannya temen-temen dan suka bermain dalon betul colorful ataknya tuh ya bisa kita lihat disini oke 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 tentukan pilihanmu woy ada yang bilang pas anjing bangset ada yang bilang tocil anjing emang iya sih tembe there is smash anjing oh babang jack bilang there is smash anjing goblok yang bilang mickeynya hitam kayak liat aja anjing enggak dulu woy goblok anjing me mabok goblok oke temen-temen sesuai sudah hiburannya sampai sini ya malam ini besok kita akan lanjut capture serius lagi yaitu capture akhir yuk semoga selalu terhibur dengan streaming yakuza nya temen-temen temen-temen oke untuk menata penutupan terakhir lah sambil kita ini bersama ya penutupan terakhir bersama temen-temen acara smash or pass sudah beres terus kita akan mencari lagi tenang tenang masih banyak temen-temen ya permisi maaf ya mau nyanyi oke kita akan memulai penutupannya ya temen-temen ya seperti biasa lah ritual singkat dari mamang kiryu untuk kalian ahemem i say voice semuanya 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 ada aduh salah aduh salah Terima kasih untuk Tara Tamu Undangan malam ini teman-teman Yang sudah menemani streaming Yakuza Semoga kalian akan selalu terhibur oleh Aksi-aksinya Mamang Kiryu dan Mamang Majima Goro Terima kasih sudah menonton!